Intro Silsilah Sunan Kalijaga Benaka keturunan Arya Wira Raja Sunan Kalijaga atau Susuhunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat lekat dengan penyebaran Islam di Tanah Jawa. Beliau menjadi saksi sejarah penghujung kekuasaan Majapahit, menjadi bagian dari Kesultanan Demak, Kesultanan Cirubon dan Banten. Sunan Kalijaga juga menjadi guru dari Jakarta Tingkir, Sultan Hadiwijaya, serta merestui berdirinya Kerajaan Pajang. Sunan Kalijaga terlibat dalam merancang pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirubon. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said, putra dari Tumenggung Wila Tiktak yang dikenal kejam menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya kala itu. Raden Said Satusya Muda menentang perlakuan Ramandanya dan demi meringankan penderitaan rakyat, Sunan Kalijaga Muda membongkar lumbung padi, kemudian membagikan kepada masyarakat yang tengah dilanda paceklik karena kemarau panjang. Mengetahui kelakuan tersebut, Ramandanya kemudian menggelar sidang, mengadili Raden Said, kemudian mengusirnya dari istana. Hidup di luar istana Raden Said menjadi perambok budiman, namun memilih terlebih dahulu siapa yang menjadi korbannya. Hanya dari kalangan orang-orang kaya yang tidak mau menyedekahkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat. Hasil rampokan itu kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Dari sinilah, Raden Said dikenal dengan nama Lokajaya atau perambok budiman. Hingga suatu ketika Raden Said bertemu dengan kakek tua bertongkat emas, yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Melihat tongkat yang digenggam oleh Sunan Bonang, muncul niatan Raden Said untuk merampok tongkat tersebut. Dan tentu saja dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin. Sunan Bonang lantas menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak menerima amal yang buruk, meskipun dengan niatan baik. Niat yang baik harus diwujudkan dengan jalan yang baik pula. Dan karena nasihat itu, Raden Said bertaubat dan menjadi murid Sunan Bonang. Setelah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan dakwahnya di Tanah Jawa. Itulah kisah singkat perjalanan Raden Said yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Kisah ini masyur, bahkan di era 80-an diangkat menjadi sebuah film kolosal. Nah, kali ini kita akan gali lebih dalam tentang siapa sebenarnya ayah Raden Said. Benarkah keturunan Arya Wira Raja, salah satu sosok penting yang berperan dalam berdirinya kerajaan Majapahit. Benarkah silsilah Raden Said bersambung sampai ke Rasulullah SAW? Selengkapnya, simak dalam video berikut ini. Admin menemukan dua narasi yang berkembang ketika melusuri silsilah Sunan Kalijaga. Pertama dikaitkan dengan Ranggalawi dan kedua dikaitkan dengan Arya Wira Raja. Kidung Panji Wijaya Grama dan Kidung Ranggalawi menyebut Ranggalawi adalah putra Arya Wira Raja, Bupati Songenop. Jadi memang dua nama ini bertalian erat. Namun sedikit berbeda karena dua nama memiliki background story yang tidak sama. Ranggalawi identik dengan pemberontakan awal periode berdirinya Majapahit. Sedangkan Arya Wira Raja adalah tokoh kunci yang berperan membantu berdirinya kerajaan Majapahit. Arya Wira Raja membantu pelarian Raden Wijaya ke Songenep, Madura. Arya Wira Raja juga yang meminta Sri Jaya Katwang agar menerima Raden Wijaya dan memberi hutan tarik. Bahkan Arya Wira Raja dikabarkan juga berperan dalam diplomasi terkait dengan kedatangan tentara Mongol tartar yang kemudian berbarengan menyerbu Sri Jaya Katwang di Daha Kediri. Pasca penyerangan aliansi Raden Wijaya dan pasukan Mongol itu runtuhlah dah ke diri Sri Jaya Katwang ditawan pihak Mongol. Namun kemudian Raden Wijaya berbalik arah menyerang Mongol hingga gocar kacil. Berdirilah kemudian kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya dapat membangun kerajaan baru, beberapa teman setianya mendapatkan posisi penting. Dan Ranggalawe ditempatkan sebagai menteri luar negeri, sekaligus menjadi penguasa kota Tuban. Pada saat itu Tuban merupakan pelabuhan terbesar di Nusantara. Selanjutnya putra Ranggalawe menjadi Adipati berikutnya, bernama Arya Teja Pertama. Dilanjutkan kemudian secara turun-temurun kedudukan Adipati Tuban dipegang oleh Arya Teja II dan Arya Teja III. Arya Teja III berputra Raden Sahur yang bergelar Tumenggongwila Tikta. Tumenggongwila Tikta ilah orang tua Raden Syahid yang telah kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Berikutnya muncul satu pertanyaan. Sejak kapankah leluhur Sunan Kalijaga memeluk agama Islam? Admin pernah membahas Arya Wira Raja secara khusus di channel ini. Bahwa ada kemungkinan Arya Wira Raja sudah memeluk agama Islam sejak awal. Salah satu sumber rujukannya adalah 25 kolom gustur dalam membaca sejarah Nusantara. Menurut sumber lain bahwa Arya Wira Raja sampai Arya Teja I dan Arya Teja II masih menganut agama Hindu. Tetapi Arya Teja III sudah memeluk agama Islam. Menurut Bapak Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga, Diceritakan Arya Teja memiliki nama alias Yanni Abdurrahman. Beliau berdakwah mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dekara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wila Tikta. Dari Arya Wila Tikta kemudian menurunkan Sunan Kalijaga. Apa yang dituturkan Bapak Tuban ini berkesesuaian dengan catatan Tom Pires. Yang mengatakan penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wila Tikta. Dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wila Tikta. Adanya nama saya Abdurrahman dalam silsilah Sunan Kalijaga memunculkan komentar para sejarawan. Misalnya Van Der Beek menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW. Sejarawan lain misalnya The Graf menyatakan bahwa Arya Teja I atau Abdurrahman memiliki silsilah yang bersambung hingga Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Berikut ini silsilah lengkap Sunan Kalijaga yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga bin Ahmad Sahuri, Tumungkung Wila Tikta, Bupati Tuban ke-8, Bin Syekh Abdurrahman, Raden Haryo Tejo, Bupati Tuban ke-7, Bin Ali Nuruddin, Bin Ahmad Jalaluddin, Bin Abdullah, Bin Syed Abdullah Al-Azumatuh Khan, Bin Syed Amir Abdul Malik Al-Muhajir, Bin Syed Alawi Ammil Faqih, Bin Muhammad Sohib Mirbad, Bin Syed Ali Khirli Qasim, Bin Syed Alawi Asani, Bin Syed Muhammad Sohibu Saumiyah, Bin Syed Alawi Awal, Bin Syed Al-Imam Ubaidillah, Bin Ahmad Al-Muhajir, Bin Syed Isa Naqib Ar-Rumi, Bin Syed Muhammad Al-Naqib, Bin Syed Al-Imam Al-Uraidi, Bin Syedina Ja'far As-Sadiq, Bin Syedina Muhammad Al-Bakir, Bin Syedina Ali Zainal Abidin, Bin Al-Imam Syedina Hussein, Bin Al-Hussein, Bin Fatimah Az-Zahra, Binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaedah, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!